Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan berjumpa kembali dalam pelajaran matematika. Ini adalah merupakan pertemuan perdana kita. Dan hari ini kita akan belajar matematika peminatan dengan topik, yaitu bab 1, Bilangan Polinomial. Oke, mari kita saksikan video berikut ini. Bab 1, Bilangan Polinomial. Satu, Pengertian Polinomial. Polinomial adalah suatu bentuk fungsi aljabar yang terdiri dari suku-suku dan memuat suatu variabel pangkat bulat positif. Oke, kita lanjutkan. Bentuk umum. Perhatikan bentuk umum pada kotak berwarna putih. yaitu px sama dengan an x pangkat n ditambah an kurang 1 x pangkat n kurang 1 ditambah an kurang 2 x pangkat n kurang 2 tambah dan seterusnya sampai dengan a 1 x pangkat 1 tambah anol. Jadi, polinomial itu merupakan suatu fungsi di mana terdapat pangkat tertinggi, yaitu n disebut dengan derajat atau pangkat tertinggi. Jadi, perhatikan anak panah merah itu merupakan pangkat tertinggi dari fungsi polinomial px. kemudian, yang perhatikan anak panah itu yang menunjuk kepada x x itu adalah suatu peubah yang dilambangkan dengan huruf yang biasa kita kenal itu ada peubah x, y, z, dan seterusnya. Nah, kemudian, perhatikan yang di depan x, an, ada an kurang 1, an kurang 2, sampai dan seterusnya. A2, A1, A0 itu adalah bilangan di depan variabel yang dinamakan konstanta atau koeficien. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk pada contoh fungsi polinomial. Misalkan, contoh yang pertama, 2x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 3x tambah 2. Apakah ini merupakan fungsi polinomial? Ya, merupakan fungsi polinomial karena Perhatikan, kota apa, lingkaran berkedip-kedip itu adalah pangkat tertinggi atau derajat dari fungsi polinomial. Contoh kedua, 4x kuadrat kurang 2x tambah 1, apakah merupakan fungsi polinomial? Ya, merupakan fungsi polinomial karena mempunyai derajat 2, di mana derajatnya itu merupakan bilangan bulat positif. Contoh ketiga, 3x kuadrat tambah 4x pangkat min 1 kurang 3, apakah merupakan bilangan polinomial atau fungsi polinomial? Bukan merupakan fungsi polinomial. Sebab apa? Ada pangkat min 1, di mana ketentuannya fungsi polinomial berpangkat bulat dan positif. Contoh keempat, 3x kuadrat tambah 4x pangkat 2 per 3, tambah 2, apakah merupakan fungsi polinomial? Jelas bukan polinomial sebab ada pangkat 2 per 3. 2 per 3 itu merupakan pecahan, bukan merupakan bilangan bulat. Jadi, kesimpulannya adalah kita harus ingat bahwa fungsi polinomial harus berpangkat bulat dan positif. Sekarang kita lanjutkan dengan menentukan koefisien dan derajat suatu fungsi polinomial. Contoh, diberikan suatu fungsi polinomial fx itu sama dengan 3x kuadrat tambah 4x kurang 10. Tentukan A, derajat fungsi polinomial di atas. B, koefisien dari A2, A1, dan A0. Ingat, kalau dia pangkat 2, berarti kita mulai dari A2, kalau pangkat 1, A1, dan seterusnya sampai dengan A0. Penyelesaian. Fx sama dengan 3x kuadrat tambah 4x kurang 10. Derajat dari polinomial di atas adalah 2. Jadi, pangkat tertinggi dari fungsi polinomial di atas adalah per pangkat 2. Yaitu, maka derajatnya adalah 2. Koefisien dari A2 atau x kuadrat itu koefisiennya adalah 3. Sedangkan A1, koefisien dari x itu adalah 4. Dan, koefisien dari A0 adalah min 10. Oke, demikian pembahasan kita kali ini, dan sebagai tugas, perhatikan tugas berikut ini. Diberikan fungsi polinomial. Fx sama dengan 3x pangkat 3 tambah 4x kuadrat kurang 5x tambah 7. Tentukan A, derajat dari suku banyak di atas atau fungsi polinomial di atas. B, koefisien dari A3, A2, A1, A0. Oke, selamat mengerjakan. Jika ada kendara dalam penyelesaiannya, bisa ditulis dalam kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.